Bikin Laper is back! Sore-sore gini aku sama Kak Angel mau icip-icip menu yang meresakan lambung nih guys. Mulai dari nasi goreng kecombrang, sate ayam luar angkasa, dan igat umis. Ini si king of nasi goreng kecombrang guys. Aduk-aduk terus, kalo udah tinggal tambahin bumbu pelengkapnya. Wui, wui, wui. Aku gak sabar kan mau cobain. Gak cuman nasi goreng kecombrang yang best seller. Dia juga punya menu sate ayam luar angkasa yang selalu dipesan sama pengunjung. Bumbu bakarannya dimarinasi ke daging selama semalaman. Untuk menghasilkan sate ayam yang bumbunya meresap dengan sempurna. Disini yang spesial juga ada igat umis loh. Rasanya itu sungguh meresakan lambung. Aduh, kebayang gak sih seberapa endulnya ini? Langsung kita plating aja yuk. Wui, Kak Angel. Sekarang kita lagi ada di restoran 7 rasa yang ada dari Cipete. Guys, ini adalah nasi goreng kecombrang. Kecombrang itu ada di atas-atas yang udah di iwin-iwin. Aku pikir tau gak, Pak? Acar bawang merah manita. Iya, aku pikir juga. Kita cobainnya, Neng. Let's go, guys! Bye! Kecombrangnya pecah sih. Ambiar abis. Anwar, menurut kamu nasi goreng kecombrang ini gimana rasanya? Kalo buat aku, basiclinya ini bahan dasar nasi goreng biasa. Sederhana ya? Bukan segera yang kampung yang kayakkan bumbu dan rempah kayak dadakan. Iya, bener. Cuma di bikin istimewa dengan sentuhan akhir yaitu aroma dari si kecombrang. Betul banget. Padahal kecombrangnya gak terlalu banyak tapi dia sangat mendominasi rasa ya? Bener. Biasanya kalo orang yang bikin tuar orakan itu kalo dipisah nasinya jadi bau agak amis ya. Ini enggak. Tapi ini enggak. Ini enggak sama sekali. Aroma bawang putihnya kuat. Aku suka tekstur dari si nasinya. Gak lembek, gak keras. Iya. Betul. Ini pas banget tuh buat bikin nasi goreng tuh emang harus begini nasinya. Sikas. Ada namanya kerupuk obor. Aku pengen rasa yang menusuk, yang gonjreng tau gak? Pas siapa ya? Rica-Rica. Oh cewek emang dimana-mana ya? Apa yang disambel? Nasi goreng disambelin. Apa yang disambelin? Oke. Sekarang saat ini kita ambil si cabenya guys. Ini aku mau makan pake kerupuk ya Neng? Boleh. Sumpah ketemu kerupuk enak banget. Combrang itu kalo mentah kan agak sempet ya pahang. Getir. Tapi karena dia enggak terlalu berlebihan. Bener, pas ya? Jadi pas. Hayo, daripada lapar mending kita makan bareng. Let's go! Mereka mau. Kokil. Meresahkan banget. Wah auto gak bisa berhenti nyuap nih. Sambelnya aku rasanya kayak sambel dendeng. Sambel dendeng bener. Iya kan? Merah gonjreng tapi gak terlalu pedes. Tidak terlalu pedes. Jadi menambah kaya rasa ya? Iya. Kecombrangnya juga the best banget guys. Pedesnya pelan-pelan menusuk tapi nagi. Ini adalah iga tumis. Iga tumis. Tumis iga ya. Tumis iga ya. Tumis iga ya. Meriah ya. Oh jadi daging iganya memang udah suwir-suwir ya konsepnya. Tidak ada tulang. Yuk. Coba ini. Let's go! Woi 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 woi. Definisi meresahkan yang sebenarnya ya guys. Wuh. Eh dodo eh. Ini definisi rasanya tuh enaknya sejuta dolar. Hah sejuta dolar. Bener banget. Karena dia dari si daging iganya tuh bener-bener lembut. Dia gak keras sama sekali. Dan juga karena iga itu kan ada lemak-lemaknya. Jadi gurinya tuh berasa. Kalau dari aku dari segi bumbunya ya. Jujur Lili. Ini bumbunya memang tadi kayaknya dia lebih apa ya. Mengacu pada bumbu sirica-rica. Oh iya bener. Karena ada rasa serai sedikit. Terus pada siri juga nyerepet-nyerepet. Tapi kalau untuk gurinya kalau buat aku seperti tadi agak kurang. Agak kurang ya. Kurang asin sedikit lagi. Kurang asin sedikit lagi. Iya kan? Iya bener-bener. Gak pediam silip aja dari tadi. Iya bener. Aduh bumbu sirica. Hmm. Hmm. Let's go. Let's go. Wah saking endulnya sampai bikin kita terlena. Wui wui wui. Tekstur iganya lembut banget. Dan bumbunya meresap sampai ke pori-pori daging. Lihat nih guys. Potongan dagingnya tebel-tebel. Wah fiksi. Ini penjualnya gak pelit. Nah ini ada sate ayam luar angkasa. Wow. Wuih sate sambal kacang. I like it. I like it. Chup-chup-chup. Oh my god. Ayamnya mindut-mindut banget ya tuh. Siap muntok. Muntok. Ayo Neng. Wah ya kan. Let's go kita coba. Andalan. Speciality. Speciality. Yes. Ancaman buat kita semuanya. Setuju. Oh my god. Iya kan. Iya bener. Ini bener-bener sate-sate sejuta dolar. Wow. Wow. Di jurli ayamnya bener-bener empuk banget walaupun dia gendut ya. Aku pikir ini bakalan kayak keras sih. Aku udah underestimate kayak ini. Wah ini keras nih. Karena di luarnya tuh banyak banget kayak karamelisasi yang item-item gitu kan. Oh itu. Tapi ternyata pada saat kita makan enggak loh. Enggak. Enggak. Itu bener-bener pas banget empuknya. Empuknya. Dan juga apa? Apa? Yang bikin juara adalah ini. Si bumbu kacang. Oh my god. Enggak tau kenapa bumbu kacangnya beda dari yang lainnya ya. Oh my god. Kayak bumbu ketoprak. Bener. Iya kan. Kenapa bumbu ketoprak itu bikin orang nagih? Iya. Karena pakai bawang putih. Betul. Dan ini salah satunya. Pakai nasi kita beloweken ya. Uh. Sate ayam ini gak usah diraguin lagi guys. Rasanya nendang. Karena satenya udah dimarinasi bumbu. Sedepnya tuh ngeresep sampe ke dalam-dalam. Asli guys. Bumbu pedesnya kayak kan rempah. Kelihatan kan guys. Dari penampakan satenya bener-bener endul. Guys. Kalo kalian mau tau alamat dan menu apa aja yang kita makan hari ini. Follow instagram bikin lapar di. At bikin lapar trans tv.